17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memecahkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Dua bersaudara asal Minahasa, Franz Sumarta Mendur dan Alisius Impuru Mendur yang merupakan fotografer untuk Harian Asia Raya dan Domain Sushin turut hadir menyaksikan momen tersebut. Tak ada jurnalis, kameramen atau wartawan yang meliput, namun Alex dan Franz yang datang membawa kamera merek Leica mengabadikan peristiwa sakral ini. Sayangnya, Alex tertangkap tentara Jepang dan hasil jepretannya dimusnahkan, sementara Franz mengubur plat-plat negatif miliknya di halaman kantor Asia Raya saat nipon menggeledahnya. Tiga foto jepretan Franz yang berisi saat pembacaan teks proklamasi, momen mengibarkan bendera, dan suasana pengibaran bendera merah putih menjadi satu-satunya hasil dokumentasi yang berhasil diabadikan pada saat proklamasi tersebut.